Israel dilaporkan mengembangkan senjata yang dibekali AI. Senjata tersebut merupakan drone otomatis yang dapat membunuh manusia dan diklaim dapat mendeteksi dan memindik target secara akurat. Walau begitu, pengembangan drone ini dikritik oleh banyak pihak karena dinilai sebagai pengembangan AI yang mengkhawatirkan. Dengan adanya drone ini, keputusan hidup atau matinya seseorang diserahkan pada mesin tanpa campur tangan manusia. Walau mendapat banyak kritikan, Amerika Serikat dan Israel tetap menjalankan pengembangan senjata ini. Rusia dan Australia juga turut mendukung pengembangan teknologi ini untuk kepentingan militer yang tak terbatas. Beberapa laporan juga menyatakan bahwa drone yang dibekali AI sudah dikerahkan di front pertempuran Ukraina? Walau begitu, hal ini belum dapat dikonfirmasi.